Ya teman-teman ini keadaan kampungnya Bener-bener sepi banget Biasanya itu rame loh Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Al Zayar Seperti yang kalian ketahui Dunia saat ini sedang berduka Karena sedang dilanda oleh epidemi virus corona Dan tadi saya baru saja melihat dari platform youtube Jumlah korban yang terinfeksi saat ini 228.593 Total yang meninggal yaitu 9.287 Dan total yang alhamdulillah telah sembuh 86.197 Dari 176 teritori Dan saat ini memang yang pertama Cina Yang kedua Italia Yang ketiga Iran Spanyol Jerman Dan berbagai negara lainnya Yang terlebih dari negara kita sendiri Indonesia Saya sangat berduka Saya sebelumnya telah melihat berita update dari CNBC Indonesia Itu bahwa korbannya sebanyak 309 terinfeksi 25 meninggal dunia dan 15 sembuh dari virus corona Tapi ternyata beberapa saat yang lalu telah diralat oleh pemerintah sebenarnya korban terinfeksinya 308 bukan 309 Nah itu yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Ribobo Sebelumnya disampaikan oleh juri bicara pemerintah Untuk penanganan virus corona oleh Ahmad Yuryanto Bahwa kasusnya 309 kasus Ternyata itu diralat bahwa 308 kasus Per 19 Maret 2020 Kita beralih ke berita selanjutnya Ke negara Turki Saat ini saya berada di Turki Bagaimana perkembangan virus corona di Turki Berdasarkan informasi yang saya dapat dari akun sosial media di Esparta Sebanyak 190 orang kena infeksi Dan yang meninggal dunia 2 orang Sedangkan untuk yang sembuh belum ada Jadi 191 kasus itu per 7 hari atau per 1 pekan ini Jadi bagaimana peran pemerintah terhadap kasus virus corona di sini Jadi saya melihat yang diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri di Turki Bahwa sejak per 16 Maret 2020 Jam 12 malam Sampai yang tidak ditentukan itu Pusat hiburan, perbelanjaan Seperti teater, mal-mal, taman-taman bermain Segala macam itu sementara ditutup Untuk meminimalisir penyebaran virus corona Jadi yang perlu diketahui teman-teman Bahwa dalam kasus virus di Turki Pertama kali berita Satu orang terinfeksi Langsung diumumkan ke Turki bahwa Sekolah-sekolah, kampus-kampus Diliburkan selama 3 minggu Untuk meminimalisir penyebaran virus corona Sekarang saya akan menceritakan tentang sedikit yang tidak enak Yaitu tentang rasisme Kita harus bahas karena akan menjadi pelajaran untuk kita semua Ya karena virus corona ini Bagaimana sikap masyarakat lokal ke penduduk asing Yang ada di sini termasuk mahasiswa-mahasiswa seperti saya Beberapa saat yang malu Saya pergi suatu tempat untuk makan Dan saya di situ mendapat rasisme Saat saya datang dibilangnya corona-corona Disebutkan corona Saya masih sabar di situ Setelah itu saya masuk makan Setelah ingin membayar Dibilangnya corona datang lagi Nah di situ saya langsung mengingatkan Saya menasihati mereka Dan mereka meminta maaf Itu di situ kita harus berani Karena biar tidak menjadi kebiasaan Kita harus berani menyatakan sikap yang bijak Tidak rasis Dan Alhamdulillah masalahnya selesai Dan mereka yang meminta maaf Ya mungkin ini wajar juga Karena kekhawatiran mereka terhadap virus corona Jadi mereka merasa takut jika ada orang asing yang datang ke daerah mereka Atau melihat orang asing tersebut Tapi tidak dengan rasis Itu sangat-sangat tidak bijak Mungkin dengan rasis seperti itu Sangat-sangat menyakiti orang tersebut Karena selain itu yang mendapat rasis tidak hanya saya Saya mendapat laporan dari teman-teman saya juga Yang lain bahwa mendapat rasis juga Semoga masyarakat lokali sini menjadi lebih bijak Atau teman-teman lima ataupun berada Yang penting kita jangan emosi Kita harus kendalikan emosi kita Hanya sampai menjadi masalah yang lebih besar Teman-teman sekarang dampak lockdown Turki sini Khususnya saya tinggal di asrama Jadi kami selama beberapa hari ini tidak boleh keluar sama sekali Keluarpun itu dibatasi waktu selama hanya satu jam Tidak boleh lebih Jika kami lebih dari satu jam Itu tidak boleh masuk ke asrama lagi Karena itu kekhawatiran dari pengurus di sini Ya bener sih Kita harus stay di rumah Untuk meminimalisir penyebaran virus corona Nah sekarang saya akan menuju keluar Karena di sini satu jam Saya akan menuju minimarket Di situ saya akan membeli sesuatu Dan kita akan melihat keadaan di luar itu seperti apa Oke? Ikuti terus Keluar juga Akhirnya keluar setelah mau seminggu Il, kita mau kemana Il? Belanja aja Belanja? Oke, belanja ke minimarket Ke sana itu Kan tidak boleh jauh-jauh Tidak boleh jauh-jauh Waktunya tidak cukup Ini asrama kita Ya ini orang lagi di karantina ini Tidak bisa keluar Ya teman-teman sekarang kami sudah di jalan ini Kita lihat suasana jalanan bagaimana Sekarang bareng Ilmi Kita lihat suasana jalanan Dekat asram aku Ini sangat-sangat sepi Tidak seperti biasanya ya Tadi Jumatan aja itu Jadi seluruh Turki Jumatan itu Dilarang di masjid sementara Jadi tidak ada kegiatan Sholat Jumat di masjid Kita harusnya ke Iyas Iyas itu market yang lengkap gitu Cuman karena waktu hanya diizinkan sejam Dari jam 5 sampai jam 6 sore Udah, tidak ada waktu lain Jadi kita ini Selama seminggu Aku ini baru keluar ini ya Sama-sama Aku juga baru keluar Iya Kayak berasa di karantina gitu Tapi kita tidak di karantina gitu Ini aktifitas kita di lockdown Iya semua kegiatan ini sepi Kita biasanya sholat Jumat Cuman Aduh sayang sekali kita tidak sholat Jumat hari ini Karena ditutup Ya teman-teman ini keadaan kampungnya Benar-benar sepi banget Biasanya itu rame loh Banyak orang-orang mobil-mobil Orang-orang beraktifitas jalan-jalan Ini desa depan asram aku Sana asram aku Marketnya ini dia Kita masuk ya Oke thank you Ini buah-buahan ada Beli apa Coy? Susu? Susu mana harganya? 3,45 TL 3,45 TL Nah kita beli ini Serial Kalau kita lapar belinya ini Berak cu Ini belanjanya udah banyak Ayo Kita bayar dulu Belanjanya si sayar Berapa itu bang? 27 TL Terima kasih Saya akan beri 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 Sudah Ya teman-teman Itulah dia tadi Keadaan di luar Seperti itu Tidak ramai Seperti biasanya Sangat sepi Menurut saya Karena setiap harinya Biasanya banyak Lalu dalam mobil Banyak orang Jalan-jalan Tapi sekarang Keadaannya lebih sepi Karena efek lockdown Oleh pemerintah Turki Saya juga mengambil Gambar dari Pemerintahan Di sini Separta Gimana keadaan kota sekarang Ada yang Melakukan pembersihan Di jalan-jalan Penyemprotan Di setiap gedung-gedung Seperti asrama saya Kemarin beberapa waktu lalu Ini penyemprotan obat Untuk Menghindari Hal-hal yang tidak inginkan Dari virus corona itu Lalu Nah ini foto-fotonya Kita bisa lihat di sini Ya teman-teman Untuk meminimalisir Dari terjadi virus corona ini Kita harus melakukan hal-hal Selain itu Kita harus mengetahui Ciri-ciri Yang terinfeksi Oleh virus corona Gimana Ini Ya teman-teman cukup seperti itu saja videonya Namun Untuk semua teman-teman yang ada di Indonesia Di Turki Atau di luar negara lainnya Kita harus berwaspada Kita harus patuhi peraturan Yang dikeluarkan pemerintah Kita harus patuhi peraturan Yang dikeluarkan oleh pihak kesehatan Semoga Allah selalu melindungi kita semua Dijauhkan dari segara penyakit Amin Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini